Saudara memasuki tahun ajaran baru tahun ini, sekolah memperlakukan pembelajaran tatap muka. Ya, kendati demikian ketentuan protokol kesehatan tetap dijalankan dengan sejumlah pembatasan lainnya. Pembelajaran tatap muka dengan sejumlah pembatasan lainnya, seperti jumlah siswa dalam satu kelas dalam setiap kelompok belajar. Pembelajaran tatap muka, menurut PLT Kepala SMA Negeri 1 Pemangkat, Tibian Raffi bukan satu-satunya opsi. Para siswa juga diberikan opsi lain tetap melaksanakan pembelajaran online, seperti yang dibelakukan saat ini. Kedua opsi tersebut menjadi pilihan bagi siswa untuk melaksanakan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Tibian mengharapkan kedua opsi tersebut tidak mengurangi kualitas belajar siswa. Disiapkan satu tahun yang lalu, baik sarana maupun prasarananya, ya kan, udah pernah masuk dua kali, dan kemudian ditukung kembali, insya Allah mudah-mudahan nanti tanggal 12 akan ada kembali pembelajaran tatap muka yang ditukung oleh dinas pendidikan, ya nantinya ada dua opsi. PLT Kepala SMA Negeri 1 Pemangkat, Tibian Raffi mengatakan, adanya pemberlakuan sistem belajar online kembali ke sistem pembelajaran tatap muka, namun akhirnya dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi mencabut kembali peraturan tersebut dengan memperlakukan kembali sistem pembelajaran online. Banyak orang tua siswa mempertanyakan kebijakan tersebut, sementara siswa SMP dan SD sudah memperlakukan sistem pembelajaran tatap muka. Tibian berharap ada kesamaan kebijakan antara dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dan provinsi guna memaksimalkan pencegahan COVID di kalangan pelajar.